sekarang sini saya akan membuat sebuah amplifier dari tda2030 dengan DC voltnya 12 volt dari adaptor itu bukan CT tapi non-CT ini yang diperlukan ini udah tertancap gas ini yang pas ininya kita abaikan saja ini aja yang kita fokus tda20301 ini sudah tertancap ini 2,2 volt elko 50 volt dan ini 100 mikro varad 25 volt dan ini adalah dioda yang 12 volt ini kita abaikan saja ini kita fokus ke sini dan ini elko 2200 mikro varad 25 volt 1 resistor 4k 71 dan ini resistor 100k 4 ini kapasitornya yang 104k 100 ini 100nano boleh memakai yang ini atau yang hijau tapi saya memakai yang ini sama aja sih kalau menurut saya tapi enggak tahu kalau menurut kalian ini saya makanya ini ini 100 100nano 2 2 buah dan ini 2 buah kapasitor yang 22 mikro dengan ukuran 25 volt ini kita sudah semungkan ke sini ini eh tda nya terus kita pasang yang kapasitor 2,2 mikro 50 volt di sini sini ini kaki satu ini ke kaki nomor satu ini IC satu ini ini positif ke sini nah ini yang negatif ini nanti buat inputnya dari dari input suaranya ini 100 volt sama ini nanti akan dipakai sekarang kita pasang yang yang 100 resistor 100k kita pasang disini guys nah seperti ini guys ini 100k disini ini yang ujung sini kita masuk ke IC nomor 4 ini IC tda 4 ini ini yang yang ujung ini kita solder ke kaki 4 ini kaki empatnya ini 1234 ini yang sini yang 4 kita seleksi ini guys lalu kita pasang 4k7 ini 4k7 kita pasang disini guys seperti ini guys ini udah kita pasang 4k7 ini ujungnya ke kaki nomor dua IC ini kesini berarti kaki dua ini guys jadi saya juga lalu kita pasang disini kemudian ini kaki kini resistor yang kaki nomor dua juga ini yang ujung sebelah sininya kita sambungkan ke sini ke resistor yang sambung ke kaki IC nomor 2 seperti ini guys nah kesini aja guys kita soleh dari sini kita soleh disini nanti kita sambung ke kapasitor 2,2 mikro kita teguk aja kesini guys sekarang kapasitor yang 2,2 mikro ini guys positifnya ke kaki ini guys kita tempel saja pasang saja disini ini disini 2,2 kita kakinya sampai ke kaki ini ini udah seperti ini guys ini nanti input disini kemudian 2 2 mikro farat lagi kita pasang disini ini negatifnya sama negatif disini nanti nyambung ke si ke mikro ini seperti ini guys ini soldering ini negatif pasang negatifnya nyambung disini kita soldering aja disini disini guys kita soldering lagi negatif ini positif ini udah nyambung terus 100k kita pasang di ini nyambung ke kaki nomor 1 jadi kita pasang disini nah seperti ini guys ini 100k ke kaki 1 ini yang ujung sini ke kaki 1 yang ujung sini ke kapasitor yang positif ini ke kaki 1 itu mana ini kaki 1 ini kaki 2 ini sudah nyambung kesini kemudian kapasitor yang 100 nano atau 0,1 mikro parat 147 100 kita pasang di 3 sama 5 ini guys ini sama ini disini guys nah seperti ini guys jadi kaki ini ke kaki IC nomor 5 dan ini ke kaki nomor 3 ini soldernya udah sekarang resistor 100k lagi kita pasang disini sama sebelah sini guys jadi ini yang ini ke kaki 5 ini ke kaki 5 kesini yang ini ke kapasitor positif yang ini ke positif kapasitor positif udah sekarang 100k lagi jesus store 100k lagi nah pada kemana nih ini kita pasang disini gak sama di pinggirnya pinggir sini kita pasang disini 100k nya kaki ini ini yang ini yang ini yang ini ke kaki nomor ini kaki ini masuknya masuknya ke kapasitor ini masuknya ke kapasitor ini yang positif kaki ini masuknya ke kaki yang ground ini yang ketiga atau masuk ke negatifnya ini yang 100k farad ini yang 100k farad ini 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 sudah sekarang 10 ohm umum satu resistor 10 ohm nya satu kemana ya gua hilang ya bentar cari dulu Hai kamu guys nih satu ohm nya ini kaki satunya itu ke ini kaki ini ke TDA yang kaki empat kita pasang aja disini Hai ini sepuluhnya Hai nilai 100-100 namanya mana ya ini ngalangin aja begini kita cotor aja dulu guys kita copot jaga sudah kita copot ini abaikan saja yang ini ini 100 nanonya ini kita sambung ke resistor yang 10 ohm ini terus yang ini nanti ke ke ground ini ke ground ini gimana ya nah ini yang kaki positifnya ini ke sini guys ini kaki positifnya ini ini sambung ke positif ini ke kaki 5 ini jadi A2030 ini jadi sini ini kapasitor positif ke sini ke kaki 5 IC ini negatifnya jadi ground dan ini adalah kaki dioda yang positif ini kaki dioda yang positif buat nanti DC nya menghidupkannya jadi dari sini tinggal satu lagi guys ini kapasitor yang 2200 nukro 25 volt ini buat outputnya ini si positif ini nyambungnya ke sini aja guys jadi ke kaki 4 TDA ini ke kaki 4 ini groundnya ya ke ground gitu ini gimana ya bagusnya sini gini 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 aja deh nah ini pasang ini kaki positifnya ke kaki nomor 4 ini TDA4 ini kaki positif ini negatifnya nanti ini dan nanti ini yang ini yang negatifnya ini nanti bakal jadi output positifnya positifnya speaker output nanti speaker ini kesini aja guys kesini ini kaki ini kaki ini kaki seperti ini ini udah jadi seperti ini jadinya kita tes nanti apakah udah jalan atau tidak nanti kalian boleh ditambah ini buat apa ini untuk trapo yang 12 volt disini ini input untuk outputnya speaker dan ini disini inputnya saya coba pasang dari sini aja ini input saya pasang ke sini sini guys ini udah inputnya kesini semuanya terpasang nanti groundnya kita sambungin aja semua ini ground sini ke speaker sama ground yang buat ke DC tadi ada kelupaan tadi ini jadi ini yang ini yang bagian sini negatif ini masuk ini ini yang negatif ini masuk ke ground ini nah ini ini ke ground ini yang kapasitor ini ke ground tadi belum ini ke ground sambungnya ke ground ini ini ke ground sambungnya kesini nanti kita solder ini udah ini udah masuk ke ground ini sekarang kita coba guys udah guys udah semuanya udah nyolok ini kita sambungin ke HP ini alah babalik kiri ini 12 volt kesini ini 12 volt terima di ke 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 Terima kasih.